Sobat phobia, hari ini saya mau cerita sesuatu yang personal, pengalaman pribadi saya, keluarga saya sendiri. Jadi gini, sekitar awal tahun 2000 yang lalu, pada saat yang bersamaan, ibu saya dan salah satu tante saya, atau bibi kalau orang Sunda panggilnya, itu didiagnosis mengalami gagal ginjal. Sehingga ibu saya dan tante saya ini harus menjalani terapi cuci darah. Ibu saya itu seorang dokter, dokter senior di Bandung. Jadi ketika tahu harus menjalani cuci darah, ibu saya sudah paham apa yang harus dilakukan, bagaimana prosedurnya, dan sebagainya. Juga tentunya karena ibu saya dokter senior, tentu banyak yang membantu. Pihak rumah sakit, dokter-dokter, dan tentu membantu sehingga ibu saya bisa mengalami cuci darah selama bertahun-tahun. Dan beliau ibu saya bertahan sampai kurang lebih 15 tahun sebelum akhirnya beliau wafat tahun 2015 karena komplikasi gagal ginjalnya. Tapi tante saya ceritanya lain sekali. Jadi tante saya ini tinggalnya di pinggiran kota Sukabumi. Beliau orang yang sangat sedang sederhana. Ketika tahu harus mengalami cuci darah, tentu seluruh keluarga membantu, alhamdulillah, terutama secara finansial. Sehingga beliau akhirnya mau datang ke rumah sakit untuk cuci darah. Tetapi pas datang di rumah sakit itu antriannya panjang, pelayanannya juga seadanya minim. Beliau juga bingung apa yang harus dilakukan. Saya dengar ceritanya lalu bahwa tante saya ini merasa tidak dilayani sepenuhnya, bahkan mungkin terasa terintimidasi atau takut saat di rumah sakit. Karena kan tante saya ini orang sederhana. Beliau orangnya nggak enakan, nggak mau ngerepotin orang. Ketika harus cuci darah di rumah sakit, dan sedikit agak, ya kadang diketusin oleh pegawai di sana. Tante saya merasa tidak nyaman, dan akhirnya memutuskan nggak mau lagi cuci darah. Jadi akhirnya tante saya ini beliau hanya mungkin sekali atau dua kali saja cuci darah. Dan sudah itu tidak, beliau nggak mau lagi datang ke rumah sakit. Udah di rumah aja, dan akhirnya beliau wafat kurang lebih satu tahun kemudian. Kenapa bisa begini? Dua orang yang sama-sama terkena penyakit yang sama, tetapi outcome-nya sangat berbeda. Ibu saya bisa survive sampai 15 tahun, tapi tante saya hanya bertahan satu tahun. Hanya karena kelas sosial ekonomi yang berbeda. Sehingga penanganan di rumah sakit juga berbeda. Buat orang sederhana seperti tante saya, kalau ketemu perawat atau dokter yang sedikit tidak ramah, atau dianggap kurang menerima, itu bisa langsung menurunkan motivasi untuk berobat. Karena merasa tidak nyaman gitu ya. Nggak mau ngerepotin, nggak mau mengganggu gitu. Dan mungkin ini banyak dialami oleh kita semua, Sobat Fobi sekalian, bahwa merasa kalau ke dokter atau ke rumah sakit, pelayanannya seperti ya seadanya lah. Ini sering terjadi tentunya. Dan jika terjadi ke kelompok masyarakat kelas menengah bawah, ketika mereka mengalami pelayanan rumah sakit yang sulit ini, diketus, kadang digalakin, ya mereka cenderung nggak mau balik lagi. Yaudah mending di rumah saja atau ke pengobatan alternatif. Bagi mereka kelas menengah atas, memilih berobat ke luar negeri. Apakah ini salahnya tenaga kesehatan? Menurut saya sih nggak juga. Tenaga kesehatan saya datang dari keluarga dokter melakukan yang terbaik. Tapi cerita ini saya pikir terlalu umum. Banyak dialami oleh siapapun juga, termasuk mungkin ada Sobat Fobi. Semua cerita-cerita yang tidak enak tentang rumah sakit atau pelayanan kesehatan di Indonesia ini, ini sebetulnya hanya gejala atau simptom lain dari sebuah penyakit yang lebih mengakar. Sepertinya ada yang salah dengan sistem kesehatan kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bahas bersama-sama. Bulan Februari yang lalu, saya sempat lihat sebuah video yang viral di media sosial. Ada seorang korban kecelakaan lalu lintas yang dibawa ambulans ke sebuah rumah sakit. Di video itu terlihat korban sampai sudah keluar darah dari mulutnya. Tetapi pintu UGD-nya malah ditutup katanya. Rumah sakit mengatakan minta maaf tidak bisa menerima pasien dengan alasan tidak ada dokter yang bisa menangani pasien ini. Ini tentu masalah kompleks, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan pihak rumah sakit. Tapi cerita ini lagi-lagi sering sekali terjadi. Seperti cerita tante saya yang terjadi 20 tahun lalu. Jadi sepertinya masalah utamanya masih sama. Apa maksudnya? Di Indonesia ini sudah bukan hal yang aneh kalau kita menemukan seorang dokter yang bekerja di lebih dari satu rumah sakit. Jadi dokter itu keliling rumah sakit. Sehingga ketika menemui pasien itu cepat-cepat. Nggak bisa dengan tenang gitu. Cepat-cepat gitu ya. Nah kenapa begitu? Alasannya ternyata sederhana. Bahwa Indonesia kekurangan dokter. Dan kekurangan dokter ini bukan kurangnya sedikit loh. Kurangnya kurang banget. Ini yang menyebabkan sampai dokter harus praktek di banyak rumah sakit atau klinik. Sehingga pasien itu kadang seperti ya antrian mesin saja gitu. Kadang ngantri sampai tengah malam. Mari kita bandingkan di negara-negara maju. Untuk setiap seribu orang penduduk ada sekitar 3 orang dokter. Untuk negara Asia, untuk setiap seribu orang penduduk ada kurang lebih 1 atau 2 dokter. Standar internasional dari WHO memang begitu. Satu dokter untuk setiap seribu orang penduduk. Lalu di Indonesia bagaimana? Penduduk kita sekitar 273 juta lebih. Dokter kita sekitar 100 ribuan saja. Jadi artinya di Indonesia satu dokter melayani 1.600 penduduk. Lebih banyak dari standar internasional yang harusnya maksimal satu dokter melayani maksimal seribu orang penduduk. Bahkan ada sekitar 500 puskesmas atau 5% dari puskesmas yang ada di Indonesia itu tidak punya dokter sama sekali. Dan lebih parahnya lagi jumlah dokter yang sedikit ini juga tidak merata apalagi di luar Jawa. Bayangkan 50% puskesmas di Maluku dan Papua tidak punya dokter. Jadi kalau kita sakit di Maluku atau Papua pergi ke puskesmas. Kita mungkin tidak bisa ditemui dokter karena 50% tidak memiliki dokter. Beda di negara-negara lain yang jumlah dokternya sudah cukup. Sehingga dokter bisa kasih perhatian penuh ke setiap pasiennya. Memberikan nasihat dan treatment yang lebih humanis, personal. Sehingga di sini yang kekurangan dokter sehingga dokter harus kerja jauh lebih keras. Kerjanya diburu-buru karena pasiennya banyak sekali. Satu antrian selanjutnya next, 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 next gitu. Sehingga karena wajar saja karena kecapean gampang menjadi kurang ramah. Hanya sedikit dokter yang bisa mempertahankan keramahannya. Tapi seperti sudah dibahas, keramahan ini penting terutama untuk masyarakat kelas bawah. Apalagi kalau karena kelelahan terjadi malpraktik tentu lebih mengerikan. Di sisi lain jadi wajar kalau pasien itu tadi dari menengah bawah menghindari sistem kesehatan kita. Tidak mau berkunjung ke dokter rumah sakit dan menengah atas berobat ke luar negeri. Setiap tahunnya hampir 2 juta penduduk Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Kebanyakan pergi ke Malaysia, Thailand, atau China. Pasien-pasien yang berobat ke luar negeri ini menghabiskan lebih dari 11 miliar dolar Amerika. Bayangkan ratusan triliun rupiah melayang ke luar negeri karena orang Indonesia memilih berobat di luar negeri. Jelas ini masalah, masalah ekonomi tapi juga selain itu masalah dokter kesehatan ini adalah urusan nyawa ujung-ujungnya. Nyawa penduduk rakyat Indonesia yang butuh ditangani dengan baik-baik, dengan hati-hati, dengan ramah oleh dokter-dokter yang kompeten. Jadi Sobat Fobi saya pernah sempat hitung-hitung sedikit bahwa kalau mau sampai standar WHO, satu dokter setiap seribu penduduk itu kita butuh sekitar 172 ribu dokter lagi. Di Indonesia sekarang ini ya, setiap tahunnya ada 12 ribu dokter baru. Nah kalau begini caranya, kita tidak bisa mengejar ketinggalan dokter ini karena kita butuh waktu 10 tahun untuk mengejar ini. 10 tahun itu bisa banyak yang terjadi, akan banyak cerita-cerita yang tidak mengenakan yang sudah saya ceritakan. Yang tidak mampu males berobat atau ketemu dokter, sedangkan yang mampu memilih keluar negeri. Memang, sistem kesehatan kita terutama setelah adanya BPJS, sudah terjadi perubahan yang signifikan. Orang-orang semakin terbuka aksesnya ke layanan kesehatan. Nah sekarang kita harus naik tingkat, naik kelas, bukan hanya akses, tapi kualitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Yang masalah di sini adalah kekurangan dokter itu tadi. Jadi kekurangan dokter ini jangan dianggap remeh, harus dilakukan perubahan yang drastis. Pendekatannya tidak bisa bisnis as usual. Karena kalau kita bisnis as usual, gini-gini aja, baru butuh 10 tahun, jumlah dokter kita akan cukup. Nah di sini menurut saya, pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah kesehatan ini secara tuntas. Soal akses sudah dengan BPJS, nah sekarang soal kualitas. Mungkin ada yang bertanya, memangnya kemana dokter-dokter kita ini? Sebagian memang ada dokter-dokter kita yang ke luar negeri, yang memutuskan untuk tinggal dan bekerja di luar negeri. Saya pernah melihat sebuah acara yang juga dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan, membahas soal ini bahwa sekarang sedang digodok sebuah undang-undang peraturan yang bisa memfasilitasi dokter-dektor Indonesia yang di luar negeri, yang sudah menjadi diaspora, yang lahir di Indonesia tapi sudah menjadi bahkan warga negara asing, itu bisa praktek di Indonesia. Pak Menkes menyajikan proses administrasi yang mudah, cepat, dan transparan. Dokter yang akan kembali ke Indonesia ini akan ditempatkan di rumah sakit-rumah sakit pilihan KMSK selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu mereka bebas mau kerja di mana saja. Menurut saya ini solusi yang pintar, sekali dayung 2-3 pulau terlampui. Pertama, membantu menambah jumlah dokter, karena dipanggil ke Indonesia. Kedua, pemerataan. Jadi tercapai dengan lebih baik karena dokter dari luar negeri itu yang datang ke Indonesia bisa ditempatkan di lokasi-lokasi yang memang membutuhkannya. Selain itu ada juga yang tidak kalah penting. Kalau dokter-dokter Indonesia bisa praktek di luar negeri, di Singapura, di Jerman, di mana-mana, kenapa tidak pintu Indonesia dibuka juga untuk dokter dari luar negeri supaya bisa praktek di sini. Kalau ini dilakukan, keuntungannya ada dua. Pertama, terjadi transfer ilmu dan teknologi yang akan semakin cepat kalau kita mengundang berbagai ahli dari dunia untuk praktek di sini. Dan nomor dua, ini akan membantu mempercepat jumlah dokter yang tersedia di Indonesia. Tapi saya yakin perubahan besar seperti ini bukan hal mudah. Perubahan kadang sama dengan guncangan, bahkan gangguan bagi kelompok orang. Jadi perubahan besar seperti ini pasti ada pro dan kontra. Pasti ada yang tidak suka, pasti tidak ada yang tidak nyaman kuenya dimakan orang lain. Pasti ada yang merasa terancam. Tapi saya yakin kita semua rakyat Indonesia menginginkan hal yang sama. Kita tidak ingin ada satupun rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena gagal ketemu dokter atau karena gagal tidak bisa ditreatment oleh dokter di sini. Akibat frustrasi dengan pelayanan kesehatan yang semena-mena kadang-kadang. Nah kalau kita sudah satu hati bahwa kita harus temukan solusi segera untuk permasalahan yang genting, yang penting ini. Karena ini soal nyawa manusia. Kita harus bergerak. Akhir 2021, Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan Bali International Hospital. Dalam pidatonya tersebut, Presiden Jokowi berharap bahwa nantinya dengan dibangunnya rumah sakit internasional itu, jangan lagi banyak warga Indonesia yang berobat ke luar negeri. Bahkan kalau bisa, justru orang-orang dari luar negeri datang ke Indonesia untuk berobat. Melihat ini, yang bukan hanya wacana tapi sudah dilaksanakan, saya jadi optimis bahwa sistem kesehatan ini sudah mendapat perhatian dari Presiden Jokowi. Dan beliau sudah memiliki visi dan rencana bagaimana meningkatkan kualitas layanan kesehatan kita. Akses sudah dibuka dengan BPJS, itu tadi tinggal kualitas sekarang. Kualitas bisa dicapai dengan kompetisi. Semoga solusi yang kelihatan sudah digelontorkan oleh Presiden Jokowi dan para pembantu beliau untuk kesehatan Indonesia ini bisa segera terwujud. Karena jika Indonesia mau jadi negara maju, syarat utamanya tentu manusia-manusia Indonesia haruslah sehat terlebih dahulu. Sekian episode Filosofi Robi ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih. Terima kasih.